Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Cikini Fab yang sudah meminjamkan RDA-nya ke saya untuk di-review. Ini buat teman-teman, saya coba untuk me-review produk ini. Ini sudah saya coiling sebenarnya biar menghemat waktu, biar tidak terlalu panjang lebar. Tapi sebelumnya, saya perlu tahu dulu si... apa namanya ini? Daewon ya? Ada namanya Daewon. Daewon itu kayak lagu. Lagu apa ya? Ya, itu ya lagu. Kemudian lagu lah. Gua mau cek di Instagram, apa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba ada nama Daewon-Daewon ini ya? Ini yang ada tertulis di pojok kanan bawah ini adalah Mission XV. Mission XV. Nah, ini normal nih. Mission.xp. Jadi, oh, profilnya Mission XV.karma, KRMA, and Daewon. Jadi, Daewon ini adalah produk setelah KRMA RDA. Oh, dulu sudah pernah ada RDA namanya KRMA. Jadi, ini produk dari... gua nggak tahu nih ya. Mission Lab E-Liquid, dia juga punya Liquid ya. KRMA RDA, Mission Lab E-Liquid, sama Daewon. Ini produk dari mana nih? USA kayaknya nih. KRMA ini dulu katanya juga enak. Tapi gua belum pernah coba yang KRMA-nya atau Karmanya ya. Jadi, Daewon ini masuk ke Indo. Dan jadi perbincangan hangat di Instagramnya Cikini Fab. Karena di gering-gering katanya ini enak banget. Rasanya enak rasanya. Ya, gua nggak tahu deh enak dalam arti yang apa. Yang jelas, gua mau coba sendiri. Gua penasaran. Makanya gua pinjem. Gua bilang, gua coba pinjem. Sebelum gua stok di toko, gua akan pinjem dulu. Gua pengen tahu apakah ini produk recommend atau tidak. Karena harganya lumayan, Rp 1.600.000. Sementara produk-produk sekarang itu udah di bawah Rp 1.000.000 rata-rata yang bagus-bagus. Tapi ya, kalo coba kan nggak ada sarahnya. Nah, di sini gua ada coiling menggunakan setup Venom Coil single. Kapasnya pake cotton bacon prime. RDA ini kelengkapannya nih. Oke, kelengkapannya dulu deh. Seperti biasa, sorry kalo video gua ngajak. Tapi ya, itu ciri khas gua. Gabus, jadi dia tuh kemasannya seperti ini ya, kurang lebih. Nih, ditempel begini ringnya di sini. Ini capnya seperti ini di sini. Terus, dia dapet spare part. Oke, baut L untuk posnya ya. Sama kunci L kecil, kunci L gede. Oke, itu fungsinya untuk kunci posnya ini. Sama ini apa ini? Wah, kunci L kecil ini apa nih? Jadi, cara dia penutup skwongnya, jadi dia pake baut L yang kecil ini. Baut L ini ditutupin di bagian tengahnya. Gua nggak akan kupas tuntas masalah bagaimana cara masang... skwongnya, karena ini akan habis waktu. Intinya to the point yang gua penasaran tuh bukan bagaimana... ...membedah dari RDA ini. Karena buat gua nggak penting. Karena gua liat nih RDA ini mirip banget settingan dari RDA DG. DG RDA, ya itu masa lalu ya kan. Nah, yang gua penasaran sekarang, tambah gua penasaran lagi... ...model begini ini kan mirip banget sama DJ RDA. Apakah dia meniru DJ RDA atau RDA meniru konsepnya dia? Yang pentamnya gua liat yang dua-dua adalah DJ RDA. Apakah dia terinspirasi dengan DJ RDA? Gua nggak tau yang mana yang lebih benar. Yang jelas ini mirip banget, cuman bedanya dia agak padat. Kalo DJ RDA terlalu plom, kalo yang ini padat. Jadi bagian dalamnya ini padat banget ya. Jadi nyaris menyerupai Haku. Materialnya mirip Haku. Jadi bagian dalam materialnya mirip Haku. Cuman bagian luarnya dia dapet beauty ring. Dan capnya ini materialnya SS. Terus grip tipnya 510. Grip tip 510 yang bisa dibuka nih kayaknya. Ini bisa dibuka. Keras! Setem, back up, back up, back up, back up. Oke, tolong. Terima kasih. Nah, jadi ada konektor lagi. Dia pada dasarnya menggunakan drip tip 510. Tapi dia dapet konektornya supaya bisa dipasang di sini. Nah, jadi 510 kalian bisa ganti drip tip yang lain yang ukuran 510 ya. Nah, aman. Cara masang koilnya juga sebenarnya gak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang. Karena kalian harus nyalipin dulu ke bagian dalam. Supaya bisa masuk. Gue gak saranin ini pake round wire. Karena... Kayaknya lebih cocok pake pre-build. Soalnya biar lebih padat. Ini kapas juga kalian bikin lumayan padat di bagian kanan kirinya supaya tidak banyak udara yang masuk ke dalam sirkulasinya. Supaya terasa lebih padat. Tapi jangan terlalu tebel. Kalau terlalu tebel, yang ada nanti sempit ya. Maksudnya sempit. Juice flow-nya itu terhambat. Jadi gue sarankan kalian kalau wiki. Itu yang pas-pas aja. Yang masih bisa gerak. Jangan terlalu yang ngepek banget. Yang mengakibatkan kapasnya tercekik oleh foil. Itu yang bikin kadang-kadang juice flow-nya mampet. Akhirnya flavor gak terlalu maksimal. Itu versi gue. Sekarang kita coba pasang ya. Nah kalau ini yang paling dapat o-ring-nya aja. Ini masangnya beauty ring-nya kita pasang dulu. Di sini. Baru kita putar seperti biasa. Ini kalau kalian penggemar haku. Haku Vena, Haku Cruiser, Haku Venom. Kayaknya kalian masih punya di RTA model ini. Karena materialnya bagus banget sih dalamannya. Cutting-annya semua bagus, rapi. Benar-benar rapi saya bilang sih ya. Sistem airflow-nya juga rapi banget. Cap-nya terbagi dua, atas dan bawah. Ini buat mengatur airflow. Terus dia single airflow ya teman-teman. Ini single coil tapi single airflow. Bukan single coil tapi airflow-nya kanan-kiri. Enggak. Dia hanya mengharapkan airflow dari depan. Jadi benar-benar udara masuk ke coil satu tembakan doang. Dari depan, tidak dari belakang, tidak dari kanan, tidak dari beri. Jadi benar diputar tuh air udara di dalam situ. Supaya bisa langsung keluar di drip kit-nya. Hari ini gue mau coba pakai liquid. Nah, ini aja deh. Kuplay liquid nih ya. Kuplay liquid Project One. Kuplay liquid. Deskripsinya ini... Apa ya? Cake? Ada orange mandarinnya atau lemon sejenis itulah. Lu pengen tahu hasilnya seperti apa di sini. Buat biasa pembalam saudara-saudara. Kita main di 30W coba. Meletek-meletek guys. Nah, nutupin airflow-nya jangan salah nih. Nutup airflow di bagian depan yang ada lubang airflow-nya. Jangan terbalik. Ini juga dia udah pas ya. Jadi kalau pada saat kita pasang seperti ini, dia tuh... Nah, kadang susah masuk. Itu harus ngepas dulu. Atau mungkin harus diludahin dulu ya. Biar lancar. Nah, masuk. Ya kan? Gue bilang ludahin dulu. Nah, baru kita kencengin. Setel air flow-nya. Air flow-nya bisa di setel, dikecilin, bisa di gedein. Ini gue akan coba full. Menuh air flow-nya bisa di setel. Ayun-nya, saya cari merengp εmen-nya ensumsi kini. Mereka lebih banyak. Tidak suolnya. Tidak suolnya. Tahun sessai. Tidak suolnya. Tidak suolnya. Wahan-nya nah. Tidak suolnya. Mayat luar. Tidak suolnya. Terus laft batin. Sabar Yang gue rasain nih ya Nikotinnya tuh Lebih berasak, lebih nonjok Di RDA ini Liquid ini memang Nikotinnya bagus 3MG-nya bagus Tapi lebih berasak Dibanding RDA yang lain Yang muda gue pernah coba, single coil Terus Flavornya juga bagus Padat Jadi gak kosong, gak ngeblong ya Unik loh ini loh Gak plain Nah, bedanya di RDA Yang mirip modelnya seperti ini Ini rada susah masuknya capnya nih Kalian mesti sabar Rada susah karena Mesti dibasahin dulu capnya Biar licin Sealnya Baru gampang keluar masuk Kesimpulan dari RDA ini Dia tuh padat Jadi gue ulang lagi nih Ini padat Karena dia single air flow Udara yang masuk Berputar Tidak banyak udara yang masuk dari kanan kiri Cukup fokus Flavornya cukup fokus Yang Gak yang terlalu plong ya Airy 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 Sebutannya Tapi Dia lebih padat Padat Liquid Dibilang Liquidnya Yang ngeblend banget Juga bisa Karena Gak banyak ruang Di dalam itu Di dalam ruang ini Kayak di dalam RDA ini Gak banyak ruang Sehingga kalian bisa mendapatkan Rasa yang cukup padat Sempit Sempit juga dibilang Sempit banget MTL Gak juga Ini bukan MTL Ini tetap DTL Tapi Boleh dibilang Ini oke banget Oke banget Berikut ini pun Cake sama Buahnya Berasa banget Inhale Exhale Bergantian Hasilnya juga rapi Desainnya juga bagus banget nih Dipasang Ceper Jarang banget Gue ketemu RDA Ceper Yang gak panas Ini gue bisa bilang Ini gak panas Gak panas Dia sangat bagus banget Ngedesain Karena Kenapa bisa gak panas Bagian Airflow luar ini Cap Jadi ada cap tambahan Jadi Dia gak langsung cap dalam Cap dalam Full Ditambah cap luar Jadi ini yang menyebabkan Panas itu keredus Jadi gak terlalu berasa Di bibir Terus Drip tipnya Drip tipnya juga nyaman Tebal Karena Kalau terlalu tipis Mungkin gak enak Di bibir ini Cukup tebal Cukup bagus Lobang Airflow 510 Nya juga bagus Gak terlalu sempit banget Jadi Masih dapat Feel Feel RDA RDA Dual Coil Walaupun bukan 810 Tapi ini 510 Tapi 510 Yang cukup lebar Banget ya Sabar dulu Gue tau Kalian pasti nunggu ya Sebelum kalian bertanya Gue kasih pertanyaan Gimana rasanya Dengan Citadel Dan Reload S Karena gue tau Itu adalah ancaman kalian Coy Kalian selalu bertanya sama gue Bang Om Pak Mas Bagaimana dengan Reload S Bagaimana dengan Citadel Daripada Gal Mendingan kita coba langsung Gue udah sediain Reload S Gue juga udah sediain Citadel nya Jadi mari kita coba Langsung coba Gue gak mau Nyoba di mod lain Atau di Hexom Gue mau pake satu mod Settingan coil semua pake Venom coil Di Citadel juga Venom coil Gue coba di Citadel dulu ya Citadel Menggunakan Venom dan Bacon Prime Sama Liquid yang sama Kita coba Apa bedanya Adakah Membi Kenetan Ter� Kenetan Membi тересi Musik Ketel Ketel Setel Ketel Men Ko Jig ...main sama-sama di 30W ya, resistensinya 0.5 Ohm. Speedbag. Speedbagnya panas. Guys, abis nyobain Daywon, terus nyobain Citadel. Dari yang padat, jadi plong banget. Ini plong nih, Citadel itu plong. Ya, karena air plongnya ada 4, 4 titik. Ini gue coba tutup setengah semua. Enak, gue bilang enak Citadel. Tapi kalau udah coba si Daywon, ini jadi kalah. Karena flavornya agak turun sedikit. Karena saking padatnya, jadi flavor itu jadi ngumpul. Jadi keluar semua. Maksudnya itu padat gimana sih? Kalian bisa ngerasain deh kalau padat. Nah, di sini kalau kalian belum punya Daywon, ya nyobain Citadel enak-enak aja. Enak tapi Daywon masih lebih padat, flavornya masih lebih luar. Oke, kita coba di reload es. Ini kendala padatnya nih. Perkara padat jadinya melenceng semua nih. Ini jangan sampai reload es gue juga. Jadinya, ya gitu deh pokoknya. Coba lah ya, kita coba. Mumpung punya, kalau nggak punya kan jadinya susah nge-reviewnya. Untung punya tiga-tiganya. Jadi bisa dicobain semua. Kita tes dulu. Ini juga setting-nya sama pakai Venom juga, Cotton Back and Prime. Di mode yang sama setting-nya 30W juga. Biar adil dunia dan akhirat. Ntar dibilang, nge-review kok coilnya beda, nge-review kok mode-nya beda, nge-review kok kapasnya beda. Ya maklum lah. Kalau yang kayak gitu-gitu tinggal lihat aja. Cara mereview itu kalau mau di compare. Head-to-head-nya harus sama. Biar fair. Sisanya tinggal pengembangan. Pengembangan. Kembali. Kepakai. 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 Nih, gue kasih tau perbandingan dari tiga ini Citadel, long ya, long banget, airy, banyak udara Si Reload S, lebih banyak udara Tadi Citadel gue coba tutup setengah ya Sekarang si Reload gue buka, buka full nih Gue ga tutup setengah nih Nah permasalahannya, di Reload S masih dapet layering rasa Agak dingin, karena gue main setupnya 30 semua, sama nih 30an Agak dingin, tapi layering rasanya masih lebih bold Reload S dibanding si Citadel Nah sementara, untuk bold rasanya yang tebel banget Itu ga bisa dipungkiri Ga bisa dipungkiri Si Daewon ini bisa mendominasi nih Bahaya juga nih, Ader Selesai 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 Berarti Daewon, unggul di kepadatan Flavor Terus, si Citadel udah, si Kirim dulu Si Reload S, dia airy, tapi tetep bukan padat Tetep flavornya lebih nonjok, lebih keluar ya Lebih keluar rasanya Tapi ga padat Nah ini kalian bisa pilih Untuk level kepadatan gue ambil ini Si Daewon Untuk flavor-flavor Ada dua karakter Dua karakter kalian suka flavor yang ada impact dinginnya sedikit Maksudnya dingin tidak terlalu panas Itu kalian bisa ambil di Reload S Kalau misalnya kalian suka yang warm, suka yang hangat Dan suka padat rasanya Kalian bisa ambil di Daewon 1,6 900 1 juga 200, eh 900 juga deh Udah turun harganya dibanting Gua masih pilih dua macam ini Dari dua ini Kalau untuk dipasang ke Denimbox Denimbox gue pasti pilih ini Kalau Reload S ya udah Pasangnya di Di Hex-Om aja Lebih mantesin Karena diameter 24 Walaupun ini juga ada beauty ringnya jadi 24 Kalau ga dipasang beauty ringnya jadi 22 Tapi sama-sama kece nih Barang sih boleh banget dibeli Tinggal kalian compare Jadi cukup jelas ya poinnya ya Kalau suka yang hangat, yang padat, kalian beli Daewon Kalau suka yang ga terlalu hangat Tapi tetep padat rasanya Kalian bisa beli Reload S Kalau masih suka yang harganya banting-bantingan Kalian bisa beli Ciccadel Yang udah, kalau udah dibanting kelasnya tuh rasanya udah gak Gak pantes buat gua rasanya Gak asik beli produk yang udah harganya dibanting Thank you untuk review hari ini Kalau misalnya kalian penasaran jangan lupa komen Jangan lupa like atau dislike videonya Subscribe juga yang pasti kalau udah nonton jangan lupa di subscribe Kalau udah subscribe thank you banget nyalain loncengnya Biar kalian dapat video update terbaru dari gua Thank you, akhir kata Terima kasih untuk semua yang udah merequest Jika ada request-an lain Gua harap request-annya itu produknya yang bagus Jangan produk yang udah lama Karena gua ga mau review produk yang udah lama Gua mau review produk-produk baru Yang bikin gua juga greget dan penasaran Thank you semuanya, dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!